Yayasan Tanah Emas Peduli, gelar pengajian umum dan istigosa bersama Sayyidi Sheikh Ahmad Rohi Az-Zuhaibi Al-Jailani dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam ke-1444 Hijriah dan HUD RI ke-77. Yayasan Tanah Emas Peduli, gelar pengajian umum dan istigosa bersama Sayyidi Sheikh Ahmad Rohi Az-Zuhaibi Al-Jailani dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam ke-1444 Hijriah dan HUD RI ke-77 pada selasa 16 Agustus 2022 bertempat di rumah Tafizul Quran Ar-Rahim. Denny Fuwadi selaku pendiri Yayasan mengatakan bahwa pondok pesantren Ar-Rahim ini merupakan pondok pesantren Tafiz Quran yang kali ini kedatangan tamu, yaitu Sayyidi Sheikh Ahmad Rohi Az-Zuhaibi Al-Jailani dari Lebanon. Ada pun tujuan dari kunjungan ini agar memberikan motivasi bagi santri untuk menjadi lebih giat menghafal Quran. Rumah Tafizul Quran Ar-Rahim ini berlokasi di Tanggit dan baru bertiri lebih kurang 4 bulan dengan jumlah santri sebanyak 22 santri yang untuk sementara difokuskan untuk santri putra dan akan dibuka untuk santri putri pada tahun 2023. Denny Fuwadi selaku pendiri Yayasan juga mengatakan bahwa rumah Tafizul Quran ini didirikan untuk anak-anak yatim dan dua fase secara gratis. Dan istiqusah, kebetulan kita kedatangan tamu istimewa dari pesantren Ar-Rahim. Pesantren ini pesantren Tafizul Quran, pencetak para penghafal Quran. Dan Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari Lebanon, Ustadz Ahmad Rohi Sheikh Ahmad Rohi. Harapan kita ada kunjungan seperti ini? Ya tentu harapan kami yang terutama sekali untuk pesantren memotivasi para santri kami supaya lebih giat menghapal Quran, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang mengajarkan Quran, belajar yang mengajarkan Quran.